Intro Membawa uang ratusan juta ketika berlibur di luar negeri Di tragedi pencurian yang dialami Iis Dahlia sukses bikin ngeri Membawa pecahan uang US dollar dan rupiah dalam jumlah cukup banyak Ini alasan Iis Dahlia Ya iyalah selalu bawa uang banyak Namanya juga pergi ke luar negeri Nanti kalau seumpamanya kartunya ada something Nanti kalau umpamanya kita mau beli barang yang kita butuhkan gimana Fungkas Iis Dahlia ditemui di Mampang, Jakarta Selatan Kamis 3 Oktober Sebelum kita lanjutkan, ayo dukung channel One Air dengan subscribe Dan aktifkan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi dari unggahan terbaru kami Terima kasih Iis Dahlia ke London untuk mengantar putrinya yang hendak ambil kelas masak selama 3 bulan Benarkah setelah kehilangan uang dalam jumlah banyak Iis kapok bawa uang tunai ratusan juta saat liburan? Trauma pasti Sekarang ini gue mungkin gak akan bawa duit banyak-banyak ya kalau pergi Terus gak akan taruh barang berharga di safety box hotel Ungkap Iis Dahlia Namun Iis Dahlia bisa sedikit bernapas lega Karena uang 15.000 USD yang hilang di berangkas hotel akhirnya telah kembali Menjadi korban pencurian ketika menginap di Hotel Bintang 5 di London Pihak manajemen tempat Iis Dahlia menginap akhirnya tanggung jawab Iya duit sudah balik sama pihak hotel Jadi pihak hotel yang bertanggung jawab Walaupun gak sepenuhnya ya tapi ya sudahlah Alhamdulillah Kata Iis Dahlia saat ditemui di Mampang Jakarta Selatan Kamis 3 Oktober Uang hilang hanya dikembalikan 15.000 USD saja Sisanya sebesar 15 juta yang juga tersimpan di berangkas Tak dikembalikan pihak hotel Alami kerugian uang belasan juta benarkah pendangrut senior itu ikhlaskan uang rupiahnya yang tak kembali Masih ada sisa 15 juta Gak tau deh Sudahlah Mungkin itu apesnya gue Hikmahnya jadi kenal Pak Dubes Bisa nitipin anak saya disana Banyak teman-teman Tutup Iis Dahlia Banyak teman-teman Terima kasih Terima kasih.